Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin 17 Juli 2023 malam lalu. Pertemuan itu digelar sehari setelah apel siaga yang diadakan Nasdem di Gelora Bung Karno, Jakarta, lalu di Susul Risafel Menteri dari Nasdem. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan ada maksud tertentu di balik itu. Dia mengatakan terlalu spekulatif sekali membicarakan hal itu karena setelahnya ada pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh yang bisa dibilang pertemuan itu sangatlah mahal. Padahal sebelumnya seperti diketahui hubungan Jokowi dan Surya Paloh sempat panas dingin, paskan Nasdem mengumumkan Anis Baswedan sebagai capres dari Nasdem. Tapi setelah pertemuan keduanya, pertemuan itu kalau kita baca dari wajah Bang Surya setelah bertemu media, wajah Bang Surya berbinar-binar sekali. Menurut saya, apa yang disampaikan Bang Surya di media menunjukkan suasana hati pasca pertemuan, kata Burhanuddin. Menurutnya membaca peta politik jangan semata-mata yang tersurat tapi tersirat. Ia menambahkan, meski tidak mengganti dua menteri lainnya dari kader Nasdem, Presiden Jokowi tetap memperlihatkan sikapnya terhadap partai itu yang mendeklarasikan Anis Baswedan sebagai capres di luar radar istana. Berkaca dari pengalaman di pemerintahan sebelumnya dan perombakan menteri di masa pemerintahan Jokowi, jika terjadi pergantian menteri dari unsur partai politik, Presiden pasti meminta partai politik tersebut mengirim kader pengganti. Terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh menunjukkan sinyal yang cukup positif. Ia menyebut hubungan dua tokoh politik ini sebagai pertemanan namun berkompetisi. Menurutnya, hal ini menunjukkan sisi positif bahwa meskipun berkompetisi, baik Jokowi maupun Surya Paloh menginginkan politik yang santun dan damai pada Pemilihan Umum 2024. Adi menegaskan bahwa pesan ini yang harus disampaikan kepada publik. Perbedaan antara Jokowi dan Surya Paloh, kata dia, bisa menjadi contoh bagi tokoh politik lain, bahwa berbeda bukan berarti, harus memutus hubungan yang selama ini telah terjalin secara baik. Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh bertemu di istana pada Senin 17 Juli 2023. Pertemuan terjadi di tengah kabar hubungan keduanya tidak baik-baik saja. Terlebih, usai kursi Menkom Info tak lagi diberikan kepada Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membeberkan isi pembicaraan dirinya dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo di istana negara. Pertemuan itu, kata Surya Paloh, memang sudah diniatkan Jokowi karena keduanya sudah lama tidak berjumpa. Surya Paloh mengatakan, sejatinya pertemuan tersebut didasari karena undangan dari Jokowi terhadap dirinya. Berkaitan dengan penetapan hari pertemuan, Surya Paloh menilai, kalau sejatinya kemarin adalah hari yang baik menurut Jokowi. Sebab Presiden baru saja melantik atau merisafel kabinet menterinya.